Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benikmat Radio KDS 8 Apa kabar anda hari ini? Dan pemirsa Malang TV semoga sehat selalu ya Kita berjumpa lagi di tanggal 7 Mei 2021 Saya soalnya hari ini terpesona gitu kan ya Saya kaget dari ujung sana Ya Ustadz ya? Iya, ada sesuatu Ada sesuatu yang berbeda Baik, kita jumpa lagi di acara Menata Hati Waktu kita 1 jam sampai jam 5 nanti Ada tema pasti yang kita akan bahas untuk hari ini Untuk sore hari ini Silahkan juga untuk pertanyaan bisa Bisa mulai bahas masuk ya Di Whatsappnya Radio KDS 8 Di 08966905 8nya 3x9 Dan di line telepon di 0341 3021 537 Kita tinggal 6 hari ya Ustadz ya? Iya, 6 hari 6 hari Jadi waktu kita untuk menata hati Harus dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan baik Tersisa 6 hari ini Kita bersama-sama Oke, baiklah langsung saja Ustadz Ridho Untuk hari ini mengenai Perbuatan yang jelek dan amal yang soleh Akan mendapatkan pembalasan yang setimpal Silahkan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Benikmat Radio KDS 8 Dimanapun Anda berada Pemeriksa Malang TV Alhamdulillah sore ini Kita kembali dalam kondisi yang Menyenangkan tentunya Kondisi yang sehat Kondisi yang tetap Terjaga Untuk melaksanakan Ibadah puasa Tentu saja diiringi dengan keimanan Ketakwaan kepada Allah SWT Di hari yang ke-25 Masya Allah Tidak terasa sudah 25 berlalu Namun tentu kita perlu melihat Seberapa jauh Amal-amal kebaikan yang telah kita perbuat Kemudian juga Seberapa jauh pula Kita pernah hilap di bulan suci Ramadan ini Nah untuk itu Ada 6 hari Atau 5 hari ini Untuk berbenah Bersegera Pada ampunan Allah SWT Karena hakikatnya Seperti yang ada Di dalam materi Sore hari ini Bahwa sesungguhnya Semua perbuatan kita Baik itu perbuatan yang Mendapatkan pahala Dan perbuatan yang mendatangkan dosa Itu semua tercatat Teradministrasi dengan baik Sehingga Tidak ada alasan Ketika Kita sedang hilap Kemudian Dengan dalih ini dan itu Seolah-olah Allah tidak melihat kita Sementara CCTV yang dibuat manusia Belum seberapa Kalau dibanding CCTV-nya Yang diciptakan oleh Allah SWT Dan semua itu Nanti akan kita bisa lihat Ya mulihisab Ya Nah Di hari yang ke-25 Berarti just ke-25 Anda bisa melihat di sana Bisa sambil Membaca-baca Di tafsir Hanya saya ambil Satu materi Yang terkait dengan judul tadi Yaitu Amal perbuatan itu Selalu Ada balasan yang setimpa Ketika Kebaikan Berarti akan mendapat pahala Kalau kejelekan Tentu Akan mendapatkan dosa Nah Ini Anda bisa merujuk Di Tuhan ya Insya Allah Di ayat 43 Di awal sana Di sana Allah juga Mengarahkan kepada kita Bahwa Kita tidak boleh terlena Kita tidak boleh Seolah-olah Tanpa ada administrasi Dalam Kehidupan kita ini Kita harus berhati-hati Karena sesungguhnya Allah maha melihat Allah juga maha mengetahui Apa yang kita perbuat Untuk itu Kita diingatkan pula Jangan sampai Memudahkan Semua urusan Segala urusan itu Karena Kita bisa melihat bahwa Sering saya ingatkan Setan itu Beranak binat Tapi tidak mati Mulai dari Nabi Adam Sampai Yaumul Qiyamah Nanti Bayangkan Perkembang bihakan Yang berjalan terus Tidak ada kematian Sudah berapa jumlah yang ada Sehingga Sering saya katakan juga Seandainya kita bisa melihat Setan Sesungguhnya penuh sesak ini Mau jalan saja Bingung kita melerai ya Tapi karena alamnya lain Kita tidak Terhalang oleh itu Tapi Bahwa Setan itu dekat sekali Dengan kita Apalagi kalau kita tidak Selalu memperbarui iman kita Dengan Mengingat Allah Berpikir Bertasbih Dan seterusnya itu Maka sesungguhnya Kita sangat dekat Satu detik pun Bisa mencelakakan kita Ketika setan lebih Menguasai kita Di lain surat Allah juga mengingatkan Fama yakmal miskola daratin Khoir roi ya roh Fama yakmal miskola daratin Syar roi ya roh Jadi Sebiji Sawi pun Jadi Sekecil apapun itu Ketika Kebaikan Akan di Hitung Ada Perhitungannya Akan dilihat oleh Allah Sekecil apapun Kejelekan kita Juga Dilihat oleh Allah Sehingga Dari sini Akan Bisa kita bayangkan Betapa Diyamul Kisab Nanti Sangat Adil Allah menimbangnya Sangat adil Ketika Tidak ada Satupun Jadi Sekecil Biji seharus saja Tidak akan Tercecer Baik itu Kebaikan kita Maupun Kejelekan-kejelekan Yang pernah kita Berbuat Masya Allah Kalau kita Memawas diri Dari Kehidupan kita 24 jam ini Untuk Kebaikan Untuk Sholat Kalau misalkan Kita hitung Dari 60 tahun Di durasi 60 tahun itu Pernah dihitung Hanya sekitar Maksimal 3 tahun Kita berbuat Sholat Dari 60 tahun Yang 20 tahun Tidur 20 tahun Kerja Kerja pun Kadang-kadang Masih sambil Tidur juga Sambil Berbuat dosa juga Nah Ini Makanya Minim sekali Sehingga Di bulan Suci Ramadhan Allah melipatkan Kemudian Allah juga Menyiapkan Ada Sebuah Laylatul Qadar Untuk kita Semua Ini semua Semata-mata Juga perjuangan Dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Guna Agar kita Bisa Impas Jadi Untuk mengimbangi Betapa Usia kita Sangat pendek Kesempatan-kesempatan Kita untuk Beribadah Juga demikian Makanya Di bulan Suci Ramadhan Sangat baik Kita manfaatkan Sebaik-baiknya Sehingga Apapun Yang kita berbuat Maka Lebih banyak Yang baik Daripada Yang menimbulkan Dosa Begitu Nanti mungkin Bisa kita sharing Baik Yang kita jawab Karena kalau misalnya Kita melihat Kalau dari tema ini Adalah sebenarnya Apa yang kita Lakukan Atau yang kita Apa tanam ya Ustaz Ya menuanya Apa yang kita tanam Seperti itu Ustaz Seperti orang Membuat Persemaian Menanam Bibit itu Nanti suatu saat Akan Ada buah Buahnya Ya seperti yang Kita tanam Bukan seperti Lagu Nandur Bari Tugule Suketeki Itu kan lagu Beda ya Kehidupan kita Adalah nyata Baik Terima kasih Ustaz Rido Untuk tema kita Hari ini Penikmat Radio KDS 8 Silahkan yang mau bertanya Seputar puasa Seputar Islam Ya Ustaz Jangan seputar cari jodoh Gitu kan Karena Ada stopnya Soalnya Siapa tahu nanti Media ini Kita bisa saling Silaturohim Akhirnya Ketemu Besan Ketemu Ketemu besan Calon Anak-anak saya Anak ada dua Cewek sama cowok Penikmat Radio KDS 8 Silahkan Silahkan Bukan anak saya Kadang-kadang bilang Papa Papi saya Bukan Ustaz Kalau di luar ini Langsung papi Baik Nanti kita akan Jawab pertanyaan Melalui telepon Maupun di Whatsappnya Radio KDS 8 Tapi kita jedah Iklan dulu ya Penikmat Radio KDS 8 Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Benata Hati Kita kembali lagi Di segmen kedua Berikmat Radio KDS 8 Tadi sudah sedikit Dijelaskan mengenai tema Untuk hari ini Perbuatan yang jelek Dan amal yang soleh Akan mendapatkan Pembalasan yang setimpal Ustaz ya Langsung di segmen kedua Kita membuka pertanyaan Tadi adian telepon Silahkan diulangi lagi Di 0341 302 1537 Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Ridho Saya ingin bertanya Ini Mbak Dewi Mau bertanya mengenai karma Apakah karma itu ada? Di dalam Islam Tidak ada karma Ya Karma itu tidak ada Di dalam Islam Mungkin kalau di Kepercayaan Atau agama lain Saya kurang tahu Kalau di film-film Yang saya lihat Mahabarata Itu katanya ada karma Ini dan itu Kalau dalam Islam Tidak ada Tapi hakikatnya bahwa Islam Itu seperti tadi Ketika kita berbuat jelek Ya tentu akan Mendapatkan kejelekan Nah Dalam rumah tangga pun Ketika kita Berbuat Selalu berbuat kebaikan Kemudian mengajak Anak-anak kita Istri kita Untuk saling berbuat baik Maka dalam keluarga itu Juga akan Terbina dengan baik pula Jadi bukan karena Karmanya Tapi karena Etika yang baik Allah memberikan yang baik Gitu Allah akan membalas Dengan kebaikan pula Bagaimana Tidak Kalau ketika kita Berbuat sedikit saja Allah berbuat banyak Untuk kita Jadi Arahnya ke sana Jadi bukan karena karma Oke Baik berarti tidak ada Kalau dalam Islam ya Ustaz ya Mbak Dewi sudah ya Untuk Jawabannya Dan Dilanjut lagi ada Pak Wahyu di Singosari Assalamualaikum Ustaz Puasa setelah Hari Raya Idul Fitri Itu di hari keberapa Dan sampai berapa hari Di hari kedua Boleh Sudah boleh mulai Sampai enam hari Jadi Puasa sunnah Di Bulan syawal Itu ada Enam hari Itu yang banyak Dipahami oleh Para alim Kemudian Kalau ingin lebih Yang namanya sunnah Itu yang penting Ada kaedah Tidak Tidak Melanggar Misalnya di hari Jumat Atau Kalau hari Jumat harus Dengan ada Gandingan-gandingan Itu Hal-hal Seperti itu Yang perlu Diperhatikan Tapi Yang populer Adalah Enam hari Di bulan syawal Baik Bapak Wahyu Di sinosari Dilanjut lagi Ada Mbak Ardelia Fitriani Assalamualaikum Ustadz Saya ingin bertanya Saya sudah mempunyai anak Itu umur Empat tahun Dan saya ingin sekali Anak saya menjadi Hafiz Quran Kalau saya terlalu memaksa Apakah tidak baik Atau seperti apa Solusinya Ustadz Masing-masing anak Tidak sama Sehingga Ketika kita ingin Melaksanakan Tujuan Atau punya Kehendak Seperti itu Maka rujukan Yang paling benar Adalah Kepada Psikiator Atau Ahli psikolog Psikologi ya Atau juga Dengan tes Psikologi Sehingga Dalam tes tersebut Apa yang muncul Rekomendasinya Jadi karena Ketika anak-anak kita Mengerjakan Soal-soal Untuk 4 tahun Juga Dicarikan Soal yang 4 tahun Nanti disana Akan nampak Sehingga Oh kalau dia Suruh gambar Pohon Yang digambar Daunnya doang Yang gambar Buahnya doang Ini Juga ada Maksudnya Terus Jawaban-jawaban Singkat itu Dia menjawabnya Bagaimana Nanti akan Di akhir Muncul Rekomendasi Bahwa anak ini Intelijensinya Sekian Untuk Memahami Atau menghafal Sebuah Kalimat Punya kemampuan Sekian Sehingga Untuk Yang Hafiz Itu direkomendasi Atau tidak Tapi kalau Disitu Bebannya berat sekali Bagi Intelijensinya Kita tidak bisa Memaksa Jadi Itu Sehingga Sebaik mungkin Menuju Ke Bagian Ahli psikologi Yang sifatnya Tes IQ Bisa Tes Psikologi Itu yang Lebih Lebih Umum Lebih Detel Jadi Hakikatnya Kita semua Ingin Kebaikan Tapi Kita juga Harus Mengukur Jadi Jangan Sampai Ketika kita Bertujuan Baik Sesungguhnya Anak-anak kita Belum siap Menuju Kesana Karena tidak sedikit Anak-anak yang Belum mampu Kalau kita Bebankan Dengan Beban-beban Mengingat sesuatu Jadi kemampuan Anak-anak kita Kita tidak tahu Minimal juga Mawas diri Awas dewi Kero-kero Daya hafal kita Sejauh mana Ada kadang-kadang Seorang ibu Mohon maaf Jadi Anak saya harus Jadi juara Pak Ustaz Saya harus Mengajari mereka Dengan ini Dan itu Salah Dicetol Terus saya tanya Ibu pernah Jadi juara Maaf Enggak pernah Ranking itu Mesti separuh Ke bawah Temannya 30 Biasanya seputaran 20 Rankingnya Ya ini yang berat Kalau Kita enggak pernah Juara Kemudian Memaksa anak kita Untuk jadi juara Sementara Intelijensi Juga ikut Di dalam Hal Terkait dengan Genetis Sifat-sifat Yang menurun Pada anak-anak kita Jadi kita harus Tepos liro Dalam arti Juga menghormati Seberapa Sesungguhnya Kemampuan anak kita Baik Terima kasih Mbak Ardelia Fitriani Untuk pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Ini Mbak Windy Mbak Windy Di Lawakwaru Ustadz Saya mau tanya dong Kalau misalnya Di rumah tangga Sering berantem Terus Itu Baiknya Mengamalkan Surat apa sih Ustadz Sebelum Mengamalkan Surat Itu semua Surat Dalam Al-Quran Itu baik Tapi Yang Pertama Mungkin Saling Mawas Siri Kalau perlu Sepakat deh Suami Istri Ya Allah Mulai Meneh Gak usah Tukaran Perjanjian Dikaitkan Kemudian Yang kedua Bahwa Sesungguhnya Pertengkaran Itu Muncul Karena Tidak ada Saling Pengertian Keduanya Kadang-kadang Juga Podotini Katanya Orang Jawa Sama-sama Bikin Cari Gara-gara Nanti Satunya Diam Satunya Diam Kemudian Juga Yang Perlu Kita Sadari Kita Ingin Menjadi Orang Yang Beriman Kita Ingin Menjadi Orang Yang Bertakwa Salah Satu Cirinya Adalah Mampu Menahan Amarah Yang Kedua Juga Disana Ada Suka Memaahkan Kesalahan Orang Lain Nah Ketika Ini Tidak Dibiliki Pasti Pertengkaran Akan Atau Sebaliknya Kalau Anda Masih Sering Bertengkar Berarti Dua-duanya Belum Mampu Menahan Amarah Dan Belum Mampu Saling Memaafkan Terus Yang Kedua Perlu Juga Dikaji Atau Di Ingat-ingat Persedekahan Dalam Keluarga Anda Memberi Orang Lain Itu Sejauh Mana Berbagi Misalnya Ada Pengemis Itu Apakah Dengan Dijawab Liwate Sepuntan Singkatah Atau Dengan Tulisan Ngamen Gratis Atau Punya Empati Seandainya Disana Ternyata Oh Sudah Cari Yang Lain Lagi Yang Kedua Poin Yang Kedua Dari Roma Widua Tadi Kelompok Persedekahan Itu Sudahkah Anda Berdua Suami Dan Istri Setiap Habis Solat Juga Minta Supaya Keluarganya Dibuat Rukun Atau Mungkin Doa Yang Populer Rabbana Rabbana Hablana Min Azuwazina Wadurriyatina Kurata Ayun Wajana Lil Mutakina Imama Oh Enggak Pernah Ustaz Saya Kalau Solat Itu Cukup Sampai Salam Sudah Nah Ini Perlu Perlu Minta Bahkan Allah Marah Kalau Kita Enggak Minta Minta Kok Koyaw Soge Gak Jaluk Neng Aku Kata Allah Itu Bahkan Nek Sampai Sombong Gak Gelem Jaluk Neng Aku Gak Gelem Nyembah Neng Aku Kita Dimasukkan Ke Dalam Neraka Nah Itu Perbincangkan Dengan Suami Buat teh Manis Atau Kopi Kopi Panas Ya Bersama Sama Jagongan Jari Ini Ustaz Mau Tak Tak Nong Ini Mas Awai Di Saling Menahan Amarah Berlomba Lomba Saling Memaafkan Saya Aku Tak Sepuruh Sampai Aku Sepuruh Ini Harus Berlomba Lomba Itu Terus Nenek Nenek Perlu Panganan Juga Berbagi Dengan Tetangga Dengan Teman Teman Orang Kita Itu Pak Ribasan Jadi Itu Terkadang Kegersangan Itu Bisa Menumbuhkan Aura Dalam Rumah Tangga Kita Akhirnya Bayi Dijan Nati Rumahku Adalah Surgaku Kurang Mungkin Juga Dihiasi Bacaan Bacaan Al-Quran Aduh Dering Saket Ustaz Mengapal Huruf Ijaiyah Saja Belum Apal Makanya Terus Bagaimana Bukan Sebuah Sebuah Kegagalan Ini Hanya Tertunda Saja Ketika Kita Bersegera Maka Insyaallah Dalam Waktu Dekat Secepat Apa Anda Berbenah Diri Secepat Itu Pula Pertanggaran Dalam Keluarga Tidak 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 Akan Ditemui Lagi Cukup Assalamualaikum Dilanjut lagi Ada Mama Ira Yang ingin Saya tanyakan Di bulan Romadud Ini Sebaiknya Kita Menahulukan Solat Terawih Atau Solat Tahajud Karena Saya Suka Menunda Solat Terawih Dan Baru Saya Lakukan Sekitar Pukul 3 Pagi Mendekati Sahur Terawihnya Setelah Mepet Terima Kasih Untuk Pencerahannya Sebaiknya Solat Terawih Lakukan Di saat Setelah Solat Isya Nah Yang Jam Tiga Dan Seterusnya Justru Itu Sangat Baik Untuk Solat Tahajud Seandainya Apa Mama Ira Kalau Solat Terawihnya Berjamaah Tidak Bapak Ikut Sampai Solat Twitter Juga Tidak Bapak Nanti Di rumah Tinggal Melanjutkan Tahajudnya Dan Tanpa Diakhiri Solat Fitir Jadi Lebih Utama Kalau Lebih Utamanya Sama-sama Solat Sunnah Tapi Penempatannya Yang Utama Adalah Sebaiknya Solat Terawih Itu Di Awal Jadi Setelah Solat Ishak Jangan Ditunda Karena Tidak Ada Sarat Harus Tidur Juga Kalau Solat Terawih Itu Mama Ira Jadi Utamakan Tahajud Itu Menempati Di Sepertiga Malam Terakhir Kalau Solat Terawih Solat Tulahil Tapi Yang Di Awal-awal Atau Setelah Solat Ishak Oke Baik Ustaz Lima Pertanyaan Sudah Terjawab Untuk Segmen Kedua Nanti Kita Akan Kembali Mengulas Beberapa Pertanyaan Oke Satu lagi Nambah Oke Bonus Dari Ustaz Rido Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Ketika Solat Solat Rawatib Itu Sudah Terlewat Waktunya Itu Tidak Ada Masalah Jadi Tidak Usah Misalnya Belum Badalisa Sudah Kesusu Solat Terawih Misalnya Imamnya Cepat Cepat Atau Bilalnya Misalnya Belum Sempat Tidak Perlu Ditambah Dengan Itu Kita Bisa Menambah Dengan Solat Sunat Sunat Yang Lain Dengan Catatan Dalam Hati Kita Kita Ikhlaskan Aduh Sat Janu Kanjaran Badal Ishak Tadi Setelah Solat Ishak Itu Solat Sunat Kita Ikhlaskan Tidak Apa Karena Tentu Ini Juga Bukan Kehendak Takmir Bukan Kehendak Imam Bukan Kehendak Bilal Ya Tak Ikhlas Nogak Apa Aku Kehilangan Kanjaran Solat Sunat Nanti Akan Saya Tambah Solat Sunat Yang Lain Misalnya Solat Tasbih Solat Ajat Itu Justru Akan Mendatangkan Kebaikan Jadi Keikhlasan Ketika Mestinya Kita Belum Melakukan Waktu Sudah Lewat Ini Etika Kita Adalah Ikhlaskan Saja Tidak Usah Dari Waktu Nyawur Untuk Solat Bakdal Isa Tidak Jadi Gantilah Dengan Solat Sunah Yang Lain Begitu Pak Yanto Sampun Oke Ustaz Ridho Kita Iklan Terlebih Dahulu Berikmat Radio Kade Selamat Kita Kembali Lagi Bersama Menata Hati Ustaz Ridho Hari Ini Lucu Membuat Saya Gembira Besok lagi Ustaz Baik Di Segmen Ketiga Kita Kembali Menyapa Dan Sudah Ada Yang Masuk Untuk Pertanyaan Alhamdulillah Banyak Pertanyaan Berarti Proaktif Betul Pertanyaan Ketujuh Pemirsa Malang TV Lihatnya Review Aja Besoknya Kalau enggak Enggak bisa Interaktif Baiklah Semoga Ilmunya Bisa Bermanfaat Ini ada Mbak Tina Ustaz Yang dimaksud Tartil Tartil Ini Kaitannya Dengan Membaca Ayat-ayat Suci Al-Quran Tartil Dimaksudkan Membaca Dengan Jelas Jelas Dalam Arti Tidak Tergesa-gesa Pengucapannya Jelas Jadi Tartil Itu Membaca Yang Benar Diharapkan Ketika Kita Tadarus Tadarus Atau Mungkin Sekarang Banyak Lagi Kataman Ya Ada komunitas Ada Kecik Kelompok Cinta Quran Kecik Bukan K tapi Kiu Ini Diharapkan itu Tartil Jadi Memang Perintahnya Ketika Membaca Al-Quran Allah Menyampaikan Disuruh Atau Diperintahkan Untuk Tartil Dengan Jelas Jelas Dengan Juga Kaedah Dan Bacaan Yang Benar Mahrot Tajwid Itu Juga Benar Jadi Misalkan Ada Tanda Tertentu Dibaca Panjang Kita Juga Harus Membaca Panjang Kemudian Ketemu Ada Nunmati Ketemu Mim Nunmati Ketemu Kau Harus Bagaimana Nunmati Ketemu Bak Harus Bagaimana Itu Ada Aturan Aturan Tertentu Yang Kita Kenal Dalam Istilah Bacaan Itu Ada Ikfa Ada Idhar Ada Iqlap Iqlap Ya Macem-macem Yang Dimaksud Tartila Disitu Adalah Membaca Dengan Benar Tidak Tergesa-gesa Yang Mendengar Juga Jelas Bacaan Terus Terkait Mahrot Tajwid Juga Benar Begitu Baik Ada Mas Wisnu Di pertanyaan Kelapan Ustadz Assalamualaikum Saya ingin bertanya Bagaimana Kita Harus Memberikan Kasih sayang Antara Mertua Dan Menantu Mertua Dan Menantu Gimana Maksud Maksudnya Istri Sama Mertua Mungkin Mungkin Gini Mertuanya Dia Sama Orang Tuanya Dia Gitu Mungkin Menantu Yang jelas Ketika Seorang Suami Suami Berarti Berbagi Antara Istri Dengan Mertua Misalnya Ini Orang Kecil Di nomor Dua Kan Terus Ketaatan Ke Ibunya Berlebihan Ini yang Tidak Boleh Dan Banyak Terjadi Di Negara Kita Indonesia Ibu Ibu Atau Nyenyunya Atau Mama Mama Muda Banyak Yang Oh Betul Ustaz Betul Papa Saya Tuhan Maksudnya Suaminya Kayak Anak Mama Sekarang Dikit Dikit Kemamanya Dikit Dikit Mamanya Sampai Bahkan Nafkah Memberikan Nafkah Lahirnya Uang Belanjanya Itu Lebih Banyak Diberikan Ibunya Daripada Istrinya Ini Konyol Sekali Konyol Sekali Betul Itu Jadi Yang kita Yang Yang dominan Kepada Istri Kita Ketika Kita Mampu Maka Kita Menuju Ke Orang tua Kita Mertua Kita Dan Seterusnya Sehingga Ada Skala Prioritas Jadi Kalau Tadi Urutannya Memang Kita Bicara Ke Skala Prioritas Ketika Suami Berada Dalam Durasi Atau Lingkungan Keluarga Maka Radius Terdekat Adalah Istri Anak Radius Berikutnya Orang tua Radius Berikutnya Saudara-saudara Dan seterusnya Jadi Jangan Salah Ketika Radius Itu Seolah-olah Orang tua Di dalam Istrinya Di luar Tidak 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 Demikian Jadi Kita Harus Bisa Memberikan Kebijakan Dan Kebijaksanaan Kapan Kita Harus Memperhatikan Istri Kita Kapan Kita Harus Berbagi Dengan Orang tua Mertua Dan seterusnya Itu Jelas 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 Banget Oke Jawab Telepon Ya 9 Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Dengan siapa Pak Pak Budi Semua yang ditanyakan Pak Budi Tidak Membatalkan Puasa Jadi Puasanya Terus saja Dan Apa yang Diinginkan Kalau Pak Budi Mengingin Melakukan itu Lakukan saja Tidak Dilarang Jadi Maksud Urak-urak kuping Tidak Boleh Di Al-Quran Tidak Dilarang Sehingga Tidak Membatalkan Puasa Dan juga Tidak Dilarang Yang penting Dalam Batas yang Wajar Jangan Sampai Urak-urak kuping Tapi Pakai Linggis Tidak Boleh Pakai Entong Nanti Ibunya Masa Mencari-cari Nanti Jadi boleh Boleh Tidak Masalah Pak Oke Dilanjut Lagi Mbak Fatima Pertanyaannya Adalah Ustaz Bolehkah Berzakat Dengan Beras Dari Hasil Pemberian Parsel Jika Tidak Boleh Namun Sudah Terlanjur Bagaimana Ustaz Sudah Terlanjur Terlanjur Dan kebetulan Boleh Itu Tidak 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 Belum Tertuju Padanya Lihat Mata Dan hatinya Belum Belum Saling Tertuju Kesana Sehingga Walaupun Istihar Itu juga Belum Nyampe Belum Nyaut Jadi yang Mantep Yang mana Itu Dua-duanya Sama Dalam Keraguan Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Anda Diberi Kemudahan Oleh Allah Memahamkan Kalau memang Yang mendekat Itu Ada Dua Itu Segera Diperlihatkan Mana yang Lebih baik Jadi kadang-kadang Kita memang Ketika dihadapkan Dalam Sebuah Pilihan Baik itu Pekerjaan Jodoh Dan lain Sebagainya Itu kadang-kadang Tidak Muncul Ketika Kesungguhan Kita kurang Ya Jadi Masih Males Ini dan Itu Nah Itu Difokuskan Lagi Kemudian Yang kedua Bumbu Masaknya Adalah Sotakoh Jadi Dari Hajat Istiqarah Anda Ketika Belum Coba Diawali Dengan Sotakoh Pak Dua Ustaz Sotak Dua Nih Masuk Lima Ratus Rupiah Dua Rupiah Tidak Punya Pasti Punya Itu sedekah Tidak Harus Jumlah Besar Ketika Kita Mampu Rupiah Dua 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 Rupiah Kita Berikan Anak Kecil Kan Jadi Seneng Berikan Pengemis Punya Lima Ribu Berikan Lima Ribu Punya Lima Lima Rupiah Berikan Lima Rupiah Punya Satu Juta Berikan Pak Ustadz Atau Mbak Tia Buat Buka Bersama Itu Ya Jadi Sotakoh Itu Adalah Alat Pemersatu Bangsa Atau Istilah Bisa Murakapi Jadi Universal Sifatnya Jadi Ibarat Golongan Darah Itu Golongan Darah O Bisa Buat Apa Saja Menyelesaikan Apa Saja Coba Diawali Dengan Itu Istiqarah Lagi Insyaallah Akan Mendapatkan Kita Lanjut Lagi Ada Mbak Syifa Assalamualaikum Ustadz Yang Ingin Saya Tanyakan Kalau Misalnya Anak Pertama Dan Kedua Saya Itu Bedanya Hanya Dua Tahun Nah Saya Tidak Bisa Memberikan Asiful Terhadap Anak Yang Pertama Bagaimana Ustadz Bedanya Dua Tahun Gak Ful Asif Iya Maksudnya Gak Bisa Asif Mungkin Karena Pas Hamilnya Gitu Loh Ustadz Jadi Jadi Yang Yang Itu Kan Sampai Dua Tahun Yang Menyusui Ketika Sesatu Tahun Terhadap Kendala Hamil Terus Mengurangi Asif Kalau Hamil Mesti Berhenti Aku Gak Pernah Soalnya Kalau Hamil Gak Boleh Menyusui Lagi Nah Ketika Itu Terjadi Hakikatnya Tidak Ada Masalah Bukan Berarti Tidak Adil Nah Kalau Sampai Sekarang Masih Merasa Kurang Adil Kompensasikan Dengan Bentuk Yang Lain Misalnya Belikan Mainan Atau Belikan Baju Atau Perlakuan Tertentu Supaya Akhirnya Menjadi Balance Balancing Ya kita Sendiri Tentu Jadi Kompensasi Setiap Kita Memberikan Anak Misalnya Kalau Sudah Dewasa Kadang-kadang Itu Suka Yang Pertama Saya Kelihatannya Kurang Memberi yang Pertama Diam-diam Diberikan Jangan Bilang Adik Itu Kalau Memang Dalam rangka Untuk Kompensasi Itu Supaya Seimbang Tapi Kalau Tidak Tidak Ada Rasa Itu Terus Sering Melakukan Jangan Bilang Bilang Adik Tapi Sering Sekali Tanpa Pertimbangan Itu Berarti Tidak Adil Juga Itu Yang Namanya Tidak Adil Oke Dilanjut lagi Assalamualaikum Ustaz Hamba Allah Yang bertanya Pada Saat Kita Menjalankan Ibadah Puasa Sunnah Kemudian Kita Menghadiri Undangan Pesta Nah Apakah Kita Membatalkan Puasa Tidak Makan Atau Makan Kemudian Melanjutkan Puasa Lagi Mohon Penjelasannya Yang Bijak Adalah Bisa Dengan Pura-pura Nimrum Dimakan Itu Iya Ayo Makan 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 Tapi Pelan-pelan Muntur-muntur Muntur Lalon-lalon Terus Menghilang Terus Kemana Tadi Digudari Oh Bisa Alasan Itu Bisa Yang Pertama Yang Kedua Untuk Menghalang Atau Menghilangkan Atau Menghindari Sifat Teriak Kita Kemudian Juga Untuk Menghormati Maka Kita Bisa Membatalkan Puasa Ada Pendapat Bahwa Ketika Kita Tidak Bisa Lagi Bersilat Lidah Atau Mungkin Bersikap Pokoknya Tidak Isol Sehingga Ketika Supaya Tidak Kelihatan Kalau saya Berpuasa Saya harus Batal Nah Batalnya Itu Sudah Riski Untuk Kita Hampir Seperti Orang Puasa Yang Lupa Makan Ini Jadi Sudah Mendapatkan Pahala Berpuasa Sunnah Di Hari Itu Jadi Makan Saja Kemudian Yang Penting Tidak Kita Yang Mengarah Jadi Sudah Tau Temannya Tasakuran Poso Kati Undang Moro Ya Allah Ayo 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 Lapor Ini Poso Lain lagi Lain Masalah Jadi Kalau Kita Yang Dengan Sengaja Itu Puasa Kita Jadi Batal Tapi Kalau Tanpa Kesengajaan Dan Akhirnya Kita Dalam Posisi Yang Sulit Sesungguhnya Itu Riski Untuk Kita Baik Ustaz Ini Dari Mas Muksin Tegal Mau Tanya Apakah Kalau Lupa Baca Doa Buka Puasa Apakah Sah Puasanya Puasanya Tetap Sah Jadi Minimal Membaca Bismillahirrahmanirrahim Itu kan Mestinya Tidak Lupa Lagi Karena Setiap Pekerjaan Biasakan Dengan Diawali Dengan Asma Allah Jadi Kalau Lupa Ya Tidak Sambil Makan Sambil Membaca Doanya Lupa Terus Kebangetan Renio Tak Cetol Mas Maksin Mas Maksin Di Tegal Baru Baik 18 pertanyaan Untuk hari ini Ustaz Sudah terjawab Semuanya Dan Waktu kita Sudah mulai Habis Silahkan Untuk kesimpulan Mengenai Tema kita Hari ini Ustaz Iya Bisa Bisa kita Bisa kita Sembulkan Dari Perbincangan Kita Sore Ini Bahwa Apapun Kita Semuanya Berisiko Jadi Ada Konsekuensi Hidup Itu Pilihan Ada Surga Ada Neraka Ada Baik Ada Jelek Ada Manis Ada Pahit Dan Seterusnya Makanya Kembali Ke kita Sendiri Kembali Pada Wawasan Kita Kemudian Juga Termasuk Pilihan Kita Silahkan Memilih Karena Hakikatnya Yang harus Dipahami Semuanya Ada Konsekuensi Sekecil Apapun Kebaikan Itu Tidak Pernah Ada Yang Terlena Dari Catatan Allah Tapi Juga Sekecil Apapun Kejelekan Itu Juga Tidak Ada Yang Terjecel Terlupakan Untuk Diberi Sanksi Semuanya Ada Sanksinya Sehingga Sebaik Bagi Kita Adalah Selalu Berpikir Apakah Dampak Yang Akan Terjadi Apabila Kita Berbuat Ini Dan Itu Dan Kita Berharap Kita Memohon Pada Allah Subhanahu Ta'ala Penikmat Radio KDS 8 Pemirsa Malang TV Mudah-mudahan Kita Senantiasa Diberi Kekuatan Keimanan Dan Ketakuan Lebih Banyak Berbuat Kebaikan Dan Berusaha Terus Mendawahkan Diri Untuk Berbuat Kejelekan Sebahana Kallohumma Wabihamdika Ashhadu Alla Ilaha Ilaha Alta Astaghfir Waktubu Ilai Baik Terima kasih Ustaz Teridu Atas Hari ini Mengenai Penjelasannya Perbuatan Yang jelek Dan Amal Yang soleh Akan Mendapatkan Pembalasannya Setimpal Ustaz Besok Di hari Ke-26 Kita Juga Membahas Dan Banyak Prasangka Prasangka Baik Gak masalah Bungkung Buruk Buruk Seuzon Dan Akhirnya Setia Fosia Dan Ustaz Rido Harus pamit undur Dari ruang Dengar Anda Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi